Halo teman-teman, balik lagi di channel Wisnu Itomo Kali ini gue mau ke daerah Tanggerang Tepatnya itu di komplek kehakiman Jadi gue nemuin satu bakso Bakso solo gitu Gue ngeliat dari rekomendasi dari Google Maps Itu reviewnya bagus Jadi makanya gue penasaran pengen cobain Sekarang gue lagi menuju ke tempatnya Nanti kita lanjut lagi untuk videonya Tapi sebelum kita lanjut videonya Buat kalian yang suka untuk video ini Bisa di like untuk videonya Dan buat kalian yang belum subscribe untuk channel ini Ayo dong di subscribe dulu untuk channelnya Supaya gue tambah semangat lagi untuk upload-upload video baru Nah dalam seminggu itu gue akan upload itu 3 kali Setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Sabtu Jam 5 sore Jadi tungguin aja untuk video-video gue Makanya klik loncengnya Supaya kalau gue upload video baru kalian tidak ketinggalan Kalau kalian punya rekomendasi untuk makanan enak, unik, dan menarik Khususnya kaki lima Kalian bisa tulis aja di kolom komen Siapa tau gue bisa datengin ke tempat yang kalian rekomendasikan Dan jangan lupa juga untuk follow instagram gue Di Wisnu Utomo 11 Oke, nanti lanjut lagi videonya Kalau gue udah sampai di tempatnya Nah ini dia yang mau gue cobain Bakso Solo Mas Adi Ini adanya di komplek ya Di dalam perumahan itu Di komplek Komplek Kehakiman Tanggrang Nanti untuk alamat sama mapnya Akan gue taruh di kolom deskripsi Oke, sekarang kita cobain aja nih Untuk bakso Solo Mas Adinya Let's go Halo Pak, saya dengan Wisnu Ini dengan Pak siapa? Pak Adi Ini dengan Pak Adinya sendiri ya Ini udah jualan berapa lama Pak? 20 tahun aja kali ya 20 tahun? 18-an kah? Dari di sini terus? Enggak, artinya keliling Oh tadinya awalnya keliling Nah di sini Di sini 2014 Oh baru 2014 Soalnya kan terpindah gitu Oh gitu Nah ini Apa untuk basonya itu Ada baso apa aja Pak? Baso daging Kelar Apa kecil Sudah itu Oh dua itu? Tiga macam aja Tiga macam ya Bikin urat enggak Nah jualan dari jam berapa? Jam 10 Sampai? Ya kurang lebih Kalau batasnya maghrib sih Jam 5 lah Paling sore maghrib ya Setiap hari buka jualan tuh Kalau enggak pulang ngampung Pasti buka Oh kalau enggak pulang ngampung Nah untuk seporsinya sendiri Ini ada Rp.15.000 Ada Rp.15.000 Ada Rp.15.000 Soalnya enggak Bedanya? Ya bedanya isinya Kalau yang Rp.15.000 Komplit? Ya enggak banyak itu Basonya itu aja Perbedaannya Oh oke 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 Nah basonya sendiri itu Bikin sendiri Oh bikin sendiri Sari bisa habis Berapa kilo Dari ini Bisa habis berapa banyak tuh? Ya pokoknya Di atas 10 lah Di atas 10 kilo? Bagi dikit itu lah Boleh deh Kalau ini Bihun Ada soun juga ya? Komplit ini Kalau belum habis Soun Bihun Sama mie Aun Mie kuning Kalau gitu Saya boleh deh pak Yang Daging Telur Pokoknya Yang komplit lah Pakai mie Pakai bihun Sama togi aja Siap Sedangkan di video ini pak Siap sedangkan di video ini ya Yang Menurut saya Ini aja Rekomen Ini saya gagal ngeliat di google Emang di masjid google teman orang Basu telurnya tuh ya pak? Itu ya satu Pokoknya yang segini 10 ribu nih Ini 10 ribu 10 ribu Ini 15 ribu Siap Yang nambah ini lagi yang gede Yang kecil Yang bakso telurnya tuh ya pak? Telur Yang isinya telur Ini mah Ini dagingnya Oh Telurnya berarti bukan Bukan telur Itu enggak? Enggak Siap Siap Oke Ini dia untuk bakso nya Ini yang gue pesen itu yang harganya 15 ribu Ini bedanya Tadi ada yang 10 ribu Cuma beda isiannya aja Kalau 15 ribu itu Bakso nya itu lebih banyak Ini dapet Yang isinya ada 3 Terus sama bakso halusnya Dan 4 Wah Ini mantap masih Masa pakai lama-lama lagi Sebelum kita cobain Untuk bakso nya ini Kita berluar dulu Amin Amin Tama-tama gue mau cobain dulu Untuk kuahnya nih Ada lagi Untuk kuahnya itu Dia lebih bening Dan enggak yang terlalu keruk banget Untuk kenyatan Dan rasa si kaldu nya ini Berasa banget Tapi enggak yang terlalu tebel banget Rasa kaldu nya itu Gurihnya juga dapet banget Kita cobain dulu Untuk bakso Halusnya Bakso nya itu Kenyalnya pas banget Dan full daging banget Berasa banget Dan akhirnya Enggak hampir Gue tidak merasakan Sama sekali Tepung-tepung Bener-bener daging banget Nah Sekarang Kita racik dulu Pakai yang sambal Ini terhadur Kalau makan bakso paling seneng Kayak gini doang Pakai sambal Enggak pakai saus lagi Enggak pakai kecap Cut Sambal itu Pedes banget Aku ngambil 2 sendok Itu berasa banget pedesnya Nah Kita cobain bakso nya Ini gue gak tau bakso Pakai ini bakso telur tuh Kelihatan sedikit Telurnya Ini telurnya telur puyuh ya pak Telur biasa mas Telur biasa Ini tadinya gue kira Dia pakenya telur puyuh Ternyata Pakai telur biasa Tapi Untuk si telur sendiri Guninya banyak banget Tuh Dengan ukuransi itu Telurnya itu Tebel banget Sekarang lagi Berapa? 20 Terus 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 Kita cobain Bakso Ini ini bakso daging Dagingnya sendiri Lumayan tebal Ada yang kurang nih Ini di online ada pak Di online ada Enggak, enggak online Ini enggak, ini enggak gue uber Udah kayaknya Kita sekarang Karena orang-orang beli paling pakai grab Kadang-kadang orang saya kasih Ini sih Recommend banget buat dicobain Bakso Mas Adi Kuahnya itu Kuahnya gurih Kaldunya berasa enggak terlalu tebal banget Pas banget menurut gue Nih Nih Terakhir bakso nya Dekat Abis Mantap Oke Gue udah selesai untuk nyobain bakso solo Mas Adi Ini Recommend banget buat kalian cobain Rasanya mantap Wah Pokoknya Wajib deh Kalian cobain Khususnya Mungkin yang Kalian tinggal di daerah-daerah Tanggrang Nah Cobain deh tuh Bakso Solo Mas Adi Nanti untuk alamat sama map nya akan gue taro di kolom deskripsi Jadi kalian tinggal klik aja Link yang ada di kolom deskripsi Oke sampai disini aja untuk video kali ini Buat kalian yang suka untuk video ini bisa di like untuk videonya Dan buat kalian yang belum subscribe untuk channel ini Ayo dong bisa di subscribe dulu untuk channelnya Supaya gue tambah semangat lagi untuk upload-upload video baru Dalam seminggu itu Gue akan upload itu 3 kali Setiap hari Selasa Kamis dan hari Sabtu Jam 5 sore Jadi Tungguin aja Untuk video-video gue Makanya Tipin loncengnya Supaya kalo gue upload video baru Kalian tidak ketinggalan Nah Kalo kalian punya rekomendasi Untuk makanan enak unik Dan menarik Khususnya kaki lima Kalian bisa tulis aja di kolom komen Siapa tau gue bisa dapetin ke tempat yang kalian rekomendasikan Dan jangan lupa juga untuk follow instagram gue Di Wisnu Tomo 11 Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.